Intro Bumi memiliki hamparan daratan yang luar beberapa terhubung dan lainnya terpisah dikenal dengan sebutan pulau Setiap pulau memiliki kisinawaan mulai dari pemandangan alam hingga ekosistemnya yang unik Namun tidak semua daratan terutama pulau yang indah sekalipun diminati oleh para wisatawan untuk dijadikan tempat berlibur yang mengasyikan Hal tersebut antara lain disebabkan oleh ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan pulau sebagai sebuah tempat untuk berbagai kegiatan berbahaya Mulai dari percobaan yang melibatkan nuklir hingga dijadikan tempat pembuangan sampah Pindah nuklir yang ada di pantai ataupun pulau akan membuat udara di sekitarnya dipenuhi dengan gas sulfat Kemudian percobaan penjata milik dari biologi Meskipun dari segi sejarah dan pengetahuan pulau-pulau tersebut menarik untuk ditunjungi namun resikonya terlalu besar untuk kesehatan Nah pemirsa, kali ini spotlight telah merangkum beberapa pulau berbahaya di dunia Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut tayangannya Secara geografis, pulau Greenard merupakan pulau kecil berbentuk opal dengan panjang 2 km dan luas 1 km Pulau berbahaya ini terletak di pulau Greenard yang sebagian masuk ke wilayah Gerloch dan sebagian lagi masuk ke wilayah Ulapu, Skotlandia Pada tahun 1942 saat terjadi Perang Dunia II di dasari keinginan Inggris untuk meruntukkan dominasi Jerman dan Italia di Eropa Pemerintah Inggris menjadikan pulau yang berisolasi ini sebagai tempat pembuatan sekaligus percobaan senjata biokimia antra Senjata biokimia volume 14578 tersebut dinamai sesuai pembuatannya yakni R.L. Volume seorang profesor ahli bakteri dari Universitas Oxford, Inggris Sebagai percobaan pertama, senjata biokimia tersebut digunakan pada 8 ekor domba di Pulau Greenard Hasil percobaan tersebut rupanya berhasil 8 domba mati akibat infeksi virus antrax yang ganas Antrax signal sebagai penyakit penular yang mematikan Penyakit yang biasa menyerang hewan ternak seperti sapi dan domba disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracid Selain berbahaya bagi hewan, bakteri ganas yang satu ini mampu menyerang manusia Penularan antrax terjadi melalui udara, luka, dan daging hewan yang dimasak sebelum matang Namun sayang, para ilmuwan Inggris tidak mampu meneskarilkan Pulau Greenard dari bakteri anthrac Hingga akhirnya pada tahun 1986, Pulau Greenard dikatakan berbahaya untuk dikunjungi Meskipun telah dibersihkan dengan menggunakan obat-obatan kimia Namun bagi para turis, Pulau yang satu ini sangat menakutkan untuk dikunjungi Pulau berbahaya selanjutnya adalah Miyakejima atau Pulau Miyake Bagian dari Kepulauan Izu di tenggara Pulau Honsu, Jepang Pulau seluas 55,5 km persegi dengan panjang 180 km Berupakan bagian dari Taman Nasional Fuji Hakone Izu dan bagian dari Metropolitan Tokyo Diawali dengan meletusnya gunung berapi aktif Oyama pada 2005 Letusan dasya tersebut menyebabkan keluarnya gas beracun Akibatnya ribuan produk Miyakej harus dievakuasi Gunung Oyama di Pulau yang kaya akan kandungan granit ini telah meletus lebih dari 5 kali Pada tahun 1940 saja, letusan Oyama merenggut 11 korban jiwa Oyama kembali mengeluarkan asap dan lavanya pada tahun 1962 dan 1983 Bahkan pada 14 Juli 2000 silam secara periodik mengeluarkan letusan dan lava hingga bulan September Meskipun ekosistem di Pulau Miyake terancam oleh gas dan lava yang dikeluarkan oleh Gunung Oyama Tidak mengurangi keinginan para turis untuk mengunjunginya Hanya saja untuk berada di kawasan yang berbahaya ini, para pengunjung harus menggunakan masker seperti yang dipanggut Miyake Selain berwisata di daratan, Pulau Miyakejima pun memiliki pemandangan dan habitat perairan yang mengagumkan Selain Siberia, di kawasan Rusia terdapat wilayah lainnya yang tidak kalah ekstrim dan berbahayanya yakni Pulau Vosrosdenia Pulau Vosrosdenia menjadi pulau berbahaya akibat pada tahun 1945 saat Unisosyep berkuasa dijadikan sebagai tempat uji coba senjata kimia Di pulau yang lalu telah dikeringkan, Unisosyep melalui grup warfare mikrobiologi memiliki berbagai jenis senjata kimia diantaranya ancak, cacat, rukelosis, dan telaremia Semua keberadaan Pulau Vosrosdenia tidak menarik perhatian dunia Hingga pada tahun 1990-an, seorang pembelot sosyep berkubilisasikan dokumen rahasia sosial Selanjutnya, channel Ibeg memantang kepala program Bayi Wibans menutupkan Pulau Vosrosdenia merupakan laboratorium dan tempat uji coba senjata mengandung spora antraks dan basiopats Pada tahun 1992, kantor dan laboratorium Rusia yang ada di kota Kuntabek sudah ditinggalkan para pekerja dan ilmuannya Walau diabaikan, baik kantor, laboratorium, maupun budang penyimpanan tidak benar-benar dihancurkan Bahkan banyak kontainer berisikan material berbahaya yang rusak dan bocor Pada tahun 2002, melalui proyek penelidikan yang dibiayai dan diorganisasikan oleh Amerika Serikat Dibantu pemerintah Uzbekistan yang pembersih 10 situs pemakaman antraks yang ada di pulau Vosrosdenia Hingga saat ini tidak semua wisatawan dan masyarakat wilayah sekitar yang mau berkunjung di pulau Vosrosdenia Mandangan yang terlihat adalah bangkai-bangkai kapal berserakan serta bangunan yang diapalikan Dari Rusia, kita beralih ke wilayah Mikronesia yang berani di Samudera Pasifik Pulau Bikiniatol atau Pulau Kelapa bagian dari pulauan Marshall memiliki sejarah yang tidak kalah seramnya dengan Pulau Miyake di Jepang Pulau yang tidak seseksi namanya ini pernah dijadikan sebagai tempat uji coba bom nuklir yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat Berawal antara tahun 1946 dan 1958, sebanyak 23 senjata nuklir telah diledakkan di 7 situs yang terdapat di pulau Bikini Uji coba pertama terjadi pada bulan Juli 1946 yang dikenal dengan Operasi Crossroad Dalam Operasi Crossroad, berita Amerika Serikat melalui ilmuwan dan militernya berhasil membuat bom mematikan Masing-masing bom mengandung 23 kiloton TNT Bom pertama dinamai Abel diledakkan pada 1 Juli 1946 Bom kedua dinamai Baker diledakkan pada 25 Juli 1946 Bom ketiga Charlie diledakkan di kedalaman perairan tersisir California dalam Operasi Week One pada tahun 1955 Operasi Crossroad merupakan uji coba senjata nuklir yang dilakukan keempat dan kelima kalinya telah melalui lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 di Jepang Operasi senjata nuklir selanjutnya adalah Castle Bravo dilakukan pada 1 Maret 1954 Castle Bravo merupakan uji coba bom nuklir paling dasyat yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat Bikini atau sekarang menjadi pulau yang diabaikan? Meskipun menjadi tempat tembisata selam, namun tidak ada yang berani masuk ke dalam wilayah pulau lebih jauh Meskipun pemerintah setempat telah mengumumkan bahwa pulau Bikini sudah bersih dan gradiasi pada tahun 1986 Namun disanggah oleh umat Prancis yang menemukan 90% radiasi di tubuh seorang penduduk lokal